Hai Beneran musik banget ya guys Ini udah 3 kali turun tapi gak bener-bener Atau yang penting yang kamu cek dulu kayaknya ini bagian bloksehernya yang kenal belakangnya Jangan-jangan ngeborang Wih Abulnya aduh menyebabkan Halo oke what's up cuy jumpa lagi di channel rotasi keselapan Nah ada motor konsumen lagi cuy ini Mio M3 125 ini trouble nya parah banget cuy Nih Hampir sama kayak Mio GT yang gue cuy si motor konten yang pertama cuman yang ini lebih parah ya Parah banget cuy Gak yakin neken asnya Nekan asnya abis cuy Kocelak Macet Wollernya Wuhhh Klep Batu klep Luar biasa Udah 2 kali turun mesin 2 kali turun mesin Ini berarti yang ketiga kali 4 kali 4 kali 4 kali Amazing Ini cuy Boringannya Bu baretnya udah parah banget cuy Satu lingkaran ini Penuh Iya Wih parah sama ojim mentek Iya Wih parah Waduh 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 Balik lagi standar Ternyata saya bukakan ini Gak ganti block Cuman di boring doang Oh Berarti kasusnya sama kayak Yang saya ya begitu ya Ganti boringnya Ganti block Ternyata masih di boring Ini Dengar dari Yang punya udah habis berapa nih Ajek Kurang lebih 1 juta 1 jutaan 1 jutaan Tapi mesin masih kacau ya Ajek Masih kacau Nah Keluhan di motor ini apa aja nih Ajek Keluarnya dari block aja nih Dari block sama nokon as Moklet banyak sih Banyak ya Ini Mau gak mau kita harus Di boring lagi nih Kalau bisa di quarter kita quarter Ini kan udah di boring Iya Makanya kalau bisa quarter kita quarter Naik ke proses Kalau gak masih Ke proses 50 Kita naik 100 aja Langsung colokin 100 ya Karena ini udah di boring Yang kasihnya kan ini gak di boring Bawahannya kita ganti block Iya Ini kita naik 100 Proses 100 aja Itu baru di bagian blok seher Iya Belum di Alhamdulillah bagian dari nokon as itu gak kena ya Nokon as Nah Nokon as gak kena Paling klep ya Ajek Klep sama nokon as Klep sama nokon as Klep sama nokon as cuy Aduh kacau kacau Sensitif banget cuy mesin injeksi yang satu ini Maupun yang itu Atau Mio J sama aja cuy Perawatannya harus bener-bener ya Ajek Tuh Tadinya olinya gak lancar ini Nah Gak stabil Gak stabil Jadi Si seher Kurang kebanjur oli ya Iya Jadi semburannya kurang Nah Kurang pelumas Lebih parah dari motor konten gua cuy Ini Ini Nah terus tadi ada bagian yang gak dipasang ya Ajek Dari mekanik sebelumnya Iya itu Karena kelalaian mekanik ya Iya Jadi kurang Hati-hati pemasangannya jadi Tensioner Lidah tensioner Gak kepasang Gak kepasang cuy Jadi kacau Ini parah cuy Kondisi seharnya cuy Makanya udah berisik Uuuu Mantap Gila keren cuy Oke buat kalian yang mau service atau yang mau bongkar Langsung aja cuy contact di nomor deskripsi Atau gua sematkan di kolom komentar video ini cuy Jangan ragu udah langsung aja contact Alamat lengkap gua cantumin ya Berarti udah naik cepek Ini udah naik cepek Ini proses gua cap yang punya iki Oh Yang dulu ya Iya iya Ngeplos ya Ini ngeplos Ngeplos banget Ini emang ada ring Iya bener-bener Berarti dia udah menaik cepek Oh itu udah cepek Berarti kita kalo naik cepek gua udah gak kuat Mending kita ganti boring aja langsung berganti standar Sama kayak kemarin cuy Diganti boring Balik lagi ke standar Ehm Seratus ya Seratus Oke seratus ini udah goblak Karena sama bengkel gak diganti Wuh parah cuy Parah parah Carunya parunya Sayang ya udah Berapa kali naik mesin Empat kali sama sekarang cuy Jadi hasilnya tidak menguaskan Iya Duh Wuh parah Wuh keluar Harusnya kan dia diem Susah Iya Nah Kedenger kan ya Gepat 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 Tip dari saya ya Nah Langsung nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan tips dan trik dari Ajek Langsung aja cuy Langsung aja cuy Kotak di kolom komentar atau di deskripsi video ini cuy Dia bahannya beda banget Biasanya trouble nya Kehabisan oli cuy Rembet Oke stay tune terus Kita lanjut pengerjaan cuy